Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salom Salom Salve Salve Om Salve Om Om Swastiastu Namo Buddhaya Dan salam sehat untuk kita semua Saya ulang Salam sehat untuk kita semua Sehat selalu Terima kasih Sebelumnya Saya menyampaikan Belasung kawa Turut berduka cita yang mendalam Atas nama saya dan keluarga Serta Seluruh keluarga besar Penkap Flores Timur Atas berpulangnya Bapak Mikhail Betawi Tokan Pada hari ini Semoga Amal ibadahnya Diterima di sisi Allah Dan Tuhan yang maha kuasa Dan semoga beliau ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Tuhan Terima kasih Pertama-tama saya menyampaikan Salam hormat saya kepada Bapak Sekda Flores Timur Bapak Ketua Tim Penggerak PKK Para Kepala OPD Kabupaten Flores Timur Dan jajaran yang Ikut hadir pada hari pagi hari ini Ibu Dharma Wanita Dan Semua Toko masyarakat Toko adat Para camat yang hadir pada hari ini Para kepala desa Singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian Yang saya cintai Pertama-tama ingin saya sampaikan Mungkin sekaligus saya perkenalkan diri Saya Sulastri Rashid Yang sebenarnya Saya sebagai seorang perempuan Yang berasal dari END Yang kebetulan Pada hari ini Saya mengenakan baju timur Tenunan timur Tenunan ini banyak maknanya Bukan berarti saya mengabaikan tanah lewo ini Tetapi menggambarkan bahwa saya seorang perempuan dari END Menikah dengan orang lewo tanah Terus kami tinggal di tanah timur Bekerja di tanah timur Tanpa disadari suatu saat Saya dicalonkan oleh Pak penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Beserta Pak Sekda Untuk menjadi penjabat Flores Timur Penjabat Bupati ya di Flores Timur Dan ternyata Alhamdulillah Saya sudah dilantik di tanggal 28 kemarin Dan Ini hari ketiga Saya Berdiri dan bekerja Di bumi lewat tanah ini Untuk mengabdi selama Satu tahun ke depan Insya Allah Dan Pada pagi hari ini juga Saya dinobatkan sebagai Inal lewo Artinya Kata suami saya Memang sudah harus jadi orang Flores Timur Karena sudah dibayar tuntas Dan saya juga Berbahagia Di sini Dan sangat berterima kasih Karena kami Di bawah sini Pak Kita yang masih muda-muda ini Akan menuju ke sana Dan harus lebih enerjik dari mereka Mengapa saya bilang harus lebih enerjik Karena Terangkat karena mereka Dan tetap cerdas Dan tetap cerdas Salah satunya Pak MC ini Sangat cerdas Karena Yang kami lupa Dan kami lupa Dan kami lupa ternyata Ternyata lansia memerlukan itu Berarti ke lautan Berarti ke lautan itu salah program Kenapa Kenapa kami anak Kami anak cucu semua Masih membutuhkan Pikiran-pikiran dari Bapak-bapak Ibu-ibu Lansia Dalam meneruskan kehidupan Kedepan Dalam Meneruskan Untuk Supaya Bangsa dan negara ini Tetap jalan Seperti Bapak-Ibu Masih hidup Dan Saya berharap Pada anak-anak Yang masih Memiliki orang tua Bersyukurlah Kalian masih memiliki Orang tua yang lengkap Saya dan suami Suami sudah tidak punya orang tua Dan saya hanya punya mama Sehingga Kalau saya juga Punya mama Mama juga jauh disana Sehingga Kita tidak bisa mengabdi Secara tuntas Secara Sepenuhnya Kepada orang tua Tetapi hanya Dari jauh Hanya bisa berdoa Dan Ya sekali-sekali Mengunjungi Tetapi Yang punya orang tua dekat Mengabdilah pada mereka Karena Di sisa-sisa usianya Mereka sangat Membutuhkan Kasih sayang Dari kita Tapi ada satu cerita Ada orang tua Yang sangat jahat Sama anaknya Di saat dia Mengasuh anaknya Suatu saat Anaknya Setelah jadi orang Dia mengingat Semua masa lalunya Dan orang tuanya Dikasih di panti jombok Artinya Kita jangan Seperti itu Sejelek-jeleknya Orang tua Kita Dia adalah Orang tua Yang melahirkan kita Dan membesarkan kita Cuma Situasi yang Berbeda Bapak ibu sekalian Yang saya cintai Saya berdiri Di depan sini Saya jadi pemimpin Sementara Satu tahun Di Lewat tanah ini Saya juga berbangga Karena apa Sepanjang sejarah Pemimpin di Flores Timur Ini adalah Laki-laki Dan saya adalah Perempuan pertama Yang memimpin Flores Timur ini Saya Mohon Dukungan Dan doa Bapak Mama sekalian Untuk Satu tahun Kedepan Supaya Saya bisa Mengabdi Bisa memimpin Flores Timur ini Secara baik Jika saya ada Salah Tolonglah Dikoreksi Supaya Pekerjaan kita Bisa Jalan bersama-sama Dan saya Bersama Pak Segda Dan jajaran Bapak Ketua TPPKK Dan jajaran DPRD Dan jajaran Serta Semua Pemangku Adat Pemangku Agama Suku Semua yang ada Di sini Saya mohon Doa Dan restunya Untuk Kami semua Supaya bisa Berjalan Seiring Sejalan Seperti yang Diminta oleh Seperti yang Diinginkan oleh Lewat tanah ini Akhir kata Saya ucapkan Selamat ulang tahun Buat Bapak Ibu Lansia Semoga Dengan peringatan Ulang tahun Para Lansia Yang bermatabat ini Menjadikan Para Lansia Lebih sehat Tambah kuat Untuk Bisa menuturi Atau bisa Menjadi Panutan Buat Kami semuanya Anak Dan cucu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salve Salom Om Santi 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 Om Namo 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 Budaya Dan salam Sehat Untuk kita Semua Terakhir Terima kasih Bapak Sudah Mengukukan Saya Sebagai Seorang Perempuan Lewat Tanah Dan Ini Merupakan Satu Kehormatan Yang Sangat Besar Buat Saya Terima kasih Saya persilahkan ibu berdiri di depan Menghadap kepada semua yang disana Kenapa Ina ragu-ragu datang di bumi Ina sendiri Flores Timur adalah bumi perempuan Mandiri yang begitu tegak berdiri Dihuni pertama oleh Wato Wele Oadona Dari sebelahnya Keniba Duli ada disana Ile Boleng yang Ina sambangi hari ini Sode Boleng lebih dulu ada disini Bukit Semuri disana Didahuli dihuni pertama oleh Nini Sarikolog Dan Ile Napo Pulau tanpa gunung dengan bukit yang tertinggi Dihuni pertama oleh Beni Masandai Ina ada di bumi sendiri Ina didukung oleh mereka yang perempuan Ina kuat Kembali ke tempat